Intro Mas, apa janjanya Pak Rindi? Wah, ini dulu ya Pak Rindi Ayo Mas, tapi ini dulu ya Pak Rindi Wesh, pokoknya ini dulu ya Ayo Mas Ayo Ayo Dalannya apa ya Mas? Wah, iya kok Ini dulu, dalamnya ini secara ngapain Iya Mas Jadi seluruh Iya, jadi ini gak hayah tenang ini Mas Iya Minggu yang cerah dulur-dulur Jalan-jalan di Kabupaten Kendal Sekarang sudah bagus semua Jadi, untuk berkendara sangat nyaman Apalagi bersepeda Wih, angkes tenang dulur-dulur Sekarang aku melewati jalan di Sumber Sari, Kejamatan Ngampel Jalan Bangu Mas, saya ini dulu tekan di, Mas Saya ini, yang ada ini tekan Jalan Bawuk hei ini, Pak Rindi Kenapa udah pulang ini? Ayo, ayo, ayo Setelah melewati sumber sehari Kini aku nyampai di jalan penghubung antar kecamatan Jalan Bawuk Orang-orang menyebutnya Saya akan tekan jalan Bawuk, gul Gul, pagi ini kok Cerahnya suasana nerah, gul Ayo, mas, jangan cerahnya, bol Besok, tenteramnya sejuknya Iya, mas Mas, kayak sepeda, wah, mantap, tak lah ini, mas Wah, ya tentu, gul Cuma kita bisa menyebutnya, munggah, rana, ngejul Jangan syahdu, nih Ayo, rana, mau munggah Ayo, rana Ayo, rana Ayo, ayo Oh, iya, dulur-dulur Aku melewati desa Dawung Sari Dan desa Muguh, kecamatan Pegandon Madak, mas Ayo Mas, saya ini dia tekan di, mas Saya ini awal-awal yang kembang sawah, gul Oh, kembang sawah Ada yang desa kukuh Kukuhnya cegadun, mas Iya, iya Lanjut lurus, yuk Ayo, ram Kelih awan Iya Mas, ini sawahnya jangan berdipanen kita, mas Iya, gul Paringan ini biasanya seperti berpanan Yang orang ditanduri kacang hijau Terus belom-belom Uuuuh Terus mau kukuh ini berapa, mas? Ya, ini sawahnya sama kukuh Ayo, ini ini Oh, ini mau kukuh ini? Ini mau kukuh, kukuh Ini puasa-puasa malu ngajak, enak ini, mas? Oh, enak, kukuh Salih Ayo Ayo, lanjut aja, mas Ayo Kehidupan masyarakatnya pun sangat nyaman dan tenrak Karena hal peran aktif masyarakat Dalam menciptakan slogan kekuatan kendal beribadah Bersih, indah, barakah, damai, aman, dan tertib Mas, saya ini akan dikandiri, mas? Saya ini akan dikandiri desa kuncen, gul Desa kuncen? Aku tahu kurung lu kan, mas? Iya, desa kuncen ini penuh dengan sejarah, gul Salah izinnya Makam Sunan Nabi Noah Ayo, mau suruh, yuk Ayo Mas, saya ini dikandiri desa kuncen ini, mas? Ya, saya ini dikandiri desa kuncen ini Dekan apa, mas? Dekan itu pendungan Mas, bagaimana tempat kisatan ya, mas? Ayo, saya ini dikandiri desa kuncen ini Ayo, saya ini dikandiri desa kuncen ini Bendung Juwero merupakan peninggalan sejarah Menurut masyarakat sekitar, sudah ada sejak zaman Belanda Bendungan ini sudah mulai direnovasi mulai tahun 1980-an Namun, pengerjaan renovasi selesai pada tahun 1997 Bendungan ini diresmikan pada tanggal 12 Mei 1997 Ditandatangani batu prasasti oleh Menteri Negara Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Yaitu Bapak Ingenyur Soni Harsono Bendung Juwero yang berjarak 12 km dari pusat kota kendal Atau hanya 2 km dari esik tol Pegandon Dapat ditempuh dengan menggunakan mobil atau kendaraan roda 2 Ada 2 akses untuk menuju bendungan Juwero ini Dari kecamatan Pegandon melalui desa Pekuncen Atau juga bisa melewati desa Triharjo kecamatan Gemuk Kondisi akses jalan menuju ke sana cukup baik Bendung Juwero adalah bendung tetap yang dibangun untuk memenuhi keperluan air irigasi Bendung Juwero di sungai Bodri memiliki luas das kurang lebih 554 km Bendung Juwero ini mampu mengaliri areal sawah sekitar 9.267 hektare Saluran Bodri kanan mengaliri areal seluas 4.901 hektare Yang mengaliri 4 kecamatan Yakni kecamatan Pegandon, Patebon, Kota Kendal, dan sebagian dari Ngampel Sedangkan saluran Bodri kiri mengaliri areal sawah sekitar 4.366 hektare Mengaliri 5 kecamatan Yakni kecamatan Gemuk, Cepiring, Ringin Arum, Kangkung, serta sebagian dari Weleri Akhir-akhir ini dengan maraknya masyarakat berorah raga sepeda Bendung Juwero merupakan destinasi atau target para sepeda untuk menuju ke sana Dengan banyaknya masyarakat yang mengunjungi Akhirnya mulai banyak warga yang berjualan di sana untuk menjadi baik-baik dari kutang Hai lah guys, selamat datang di restoran Halo Lor, balik mana nih? Aku, yuk bandare PEKANANAN added Ah beberapa uh the expanded Juvai Rohil Kamu pakai set gaya tenangnya mes? Iya gue, adem Ada wet wet jatih yang ini Mas, ayo gula Mas ya Salih, sarapan Ayo Yes Berlokasi di timur Bendungan Juiro Ada hutan jati milik KPH Kalibodri yang cukup rindang Sehingga menjadi pilihan warga untuk beristirahat dan bersantai Disitulah terbentuknya Juiro Hills Juiro Hills merupakan potensi destinasi wisata baru yang bagus dan perlu dikembangkan oleh pemerintah kekuatan gendam Juiro Hills yang terletak di desa Triharjo, kecamatan Gumuh ini Memiliki pemandangan yang sangat bagus dan sangat potensial untuk dikembangkan Aneka kuliner tradisional banyak dijajakan oleh pedagang di Juiro Hills Yuk ikuti perjalananku kupas kuliner tradisional ini ya dulur-dulur Setiap hari minggu, suasana Juiro Hills selalu dipadati oleh pengunjung Terutama bagi para pesepeda dan keluarga Karena lokasi ini menyuguhkan udara yang seduk, bersih dan sangat enak untuk berisi rahan Oke teman-teman terutama yang subscribernya Mas Wahid Unggul, channelnya Wahid Unggul Kita lagi ada di Niagaran Juiro Jadi Juiro itu ada sebutannya Niagaran Juiro Dan kita lagi berwisata, goes dari Karangmulyo Oke ini ada anak-anak Anak-anak Mbah Kaji Ada Mbah Kaji Warga Karangmulyo pasti Ada Mbah Kaji Ali Rosati Ada Mbak Nina Ada Mbak Nina dan Inara Kemudian Bu Kaji Mbah Kaji Putri Ada Mbak Eli Mbak Eli pasti tahu Seluruh subscriber yang dari Karangmulyo pasti tahu sama Mbak Eli Terus ini anaknya Mbak Eli Ini Cila namanya C-H-I-L-A Ada Kak Tul alias Kak Ajam Ayo biar masuk channelnya Wahid Unggul Dada dada Halo warga Karangmulyo gitu Halo warga Karangmulyo Kita lagi menikmati keindahan Niagaran Juiro Ayo warga Karangmulyo jangan lupa subscribe Yang banyak channelnya Wahid Unggul Warga Karangmulyo Makasih Oke bagi warga Karangmulyo jangan lupa ya Like and subscribe Channelnya Mas Wahid Unggul Oke Mas begini ada yang ada di sini Mas begini ada yang ada di sini Mas begini ada yang ada di sini Ini ada di sini macam-macam Ada lontong, keringan, sayur, awul, kakek, Kau.. apa? Cukup bakar Mas, awul ini kaya apa mas? Ini ada yang ada di awul Rasanya lebih mas Ya, meh ngerti kan rasanya Gak jajal cicipi Ayo Loh, rasanya jangan lupa di sini Nandes Pol Ini suka pohon Hmmmm Berarti ini bahannya suka pohon mas Ya, pohon terus diparuti kelapa Ayo, nandes Pol Iya, burih Ini bahannya bungkusnya sih tradisionalnya mas Hmm, nggak gue bodo-beda Hmm, ini rasanya bisa dijamuin Nandes Pol Garengan yang barang ini bisa aja Pas gue loh Guri Guri Bisa angin Ini barang mas Iya enak Bisa goreng Nandes Mas Nandes Pol Nandes Pol Nandes Pol Nandes Pol Jadi Wah, mantap ya Pol Gila Mangat sedikit asal dipiring mas Gila buka Hmm, ini Komplik lor Gila gila Aduh Aduh Hmm Nandes Pol Kepala Lepasnya Tidak 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 cecek gua lu hmm cecek gua mau lagu mas nanti mas gua nanti sepul mantep aku cukup ini mas ayo nih sepul ini lor saya pak ma'amu nasi bakar lor ayo mas yuk wah cio narki kita bakar lagi mas setepi yuk mas yuk si doi mas mantep eh buka kek siap apelan gue barengnya anak kepangan santai ini kan malam nikmat woi woi guaneng-guaneng ini yah sedokmu siap woi gua cari menjadu ya udah amat kaya susahnya kubi manis asin tamat campur dari sisi manis ini iya manis ini cerun di barangnya,anah isiannya lor ayamnya melimpah lor bumbunya barangnya melimpah dan nandespol nasi ini di kei bumbunan terus dibakar ngangguk kodong gedang lambah sedap dan mesti nandespol lor, ojo lali ya ini, neng bendong juwe rohil ojo lali makanan tradisionalnya lor yuk kui awol terus nonton sayur lagi nasi bakar lor ujung nasi goreng tapi nasi bakar lor mas, bagi ini nih ayo, awal edb saya eksplor sekitar ini mas ayo tapi, ajo lali bayar seggul ojo mas, pak kambur lagi pak kambur kaya paling lor wuuh oke enos selamat menikmati 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 selamat menikmati